Olah TKP perempuan tewas terjatuh di lift Bandara Kuala Namu temukan lebar celah maut tempat korban terperosok mencapai setengah meter. Adanya celah di depan pintu lift ini dipertanyakan. Inilah penampakan celah pada lift yang menjadi TKP tewasan seorang wanita di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deliser dan Sumatera Utara. Terdapat celah sebesar 40-60 cm di depan pintu lift yang fungsi keberadaannya masih dipertanyakan. Polresta Deliserdang telah mengambil keterangan Angkasa Pura maupun Afsek, penyelenggara fasilitas, serta akan mengambil keterangan pengembang pabrik memasang lift. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra turun tangan dalam kasus kecelakaan ini. Ia meninjau langsung lokasi kejadian, serta melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mencocokkan rekaman CCTV dengan instalasi lift Bandara. Di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 cm saya hitung kemarin, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah, kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deliserdang. Selain menyelidiki kemungkinan kesalahan sistem dan kelalaian, polisi juga memeriksa kemungkinan adanya kekeliruan prosedur pada saat dilakukan pencarian korban, saat pertama kali dilaporkan hilang oleh keluarga. Kapolda Sumut akan mengambil alih kasus kecelakaan lift maut itu ke Polda Sumut. Jika Polresta Deliserdang dinilai lambat dan belum memperoleh hasil dari penyelidikan yang dilakukan dalam waktu dekat, Yono Siaputra melaporkan untuk NET.